Intro Pedagang hewan kurban di Jelur Pantura Tengah Tani, Keupatan Cerbon mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Hal tersebut disebabkan adanya seekor sapi milik pedagang yang diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku. Bahkan pedagang pun langsung memotong paksa sapi tersebut. Seperti dialami oleh Mursid, seminggu jelang hari raya Idul Adha, omset penjualan sapi mengalami penurunan. Pedagang yang biasanya bisa menjual sapi sebanyak 31 ekor pada tahun 2021, namun dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku, hanya bisa menjual 21 ekor sapi. Sekalipun MUI sudah melarikan 4 paham, Bapak yang pingklang juga boleh. Alhamdulillah ini sih, kalau tahun kemarin ada 34 ekor, tinggal 2, berarti yang laku 32. Kalau sekarang sudah sampai 1 minggu lagi lebaran, baru 13. Oh baru 13, itu dari berapa total? Dari 21. Dari 21? Kalau saya sih, kalau bos saya juga terus saya juga yang ngurusin. Kalau ada yang sakit, jangan tahu lebih besar, langsung potong. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjangkit penyakit mulut dan kuku yang meluas, Pedagang setiap hari melakukan penyemprotan cairan ekoenzim dan memberikan rambuan penghangat tubuh kepada sapi. Husein Sadra, RCTV, Cerebon.